Ada sebuah pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada anggota DPRD, juga kepada daerah yang baru. Saya sekarang baca gini, Bapak mana yang suka memiliki satu perusahaan atau dua perusahaan? Itu lebih enak kita punya dua perusahaan. Nah, kalau kita kembang negara ini bagaimana? Kalau kita konversi, berarti satu juga perusahaan kita. Kalau kita adakan opsi yang kedua adalah spin-off, kita punya dua perusahaan. Nah, satu konvensional sebagai bodi, satu anak. Itu pertanyaannya. Namun, kalau kita bawa semangat ABSPK, no problem. Gak pasti tidak, kita akan berpakat. Cuma, tentu ada hal-hal yang terlutup apa. Siap-siap daerah itu akan mengalami penyelamatan desiden. Secara bisnis, bro. Memang layak atau tidak sih bank negara ini untuk menjadi kasar ya? Karena katanya kan tadi dicontohkan, Nusa Tenggara Barat itu juga di awal-awal mundur atau mengalami penungguan. Tetapi kemudian juga naik. Nah, kalau kan orang juga tidak meluruh bicara oke, ada aspek syariahnya. Kan juga ada aspek untungnya. Karena bank ini kan bukan lembaga amal, bro. Ini kan lembaga bisnis gitu, entitas bisnis gitu. Tentang, bro. Gini. Mungkin bagian itu yang belum terkomunikasikan dengan baik. Bagaimana prisip masa memangkuman jadi itu ya, bro? Jadi inilah, Pak Celes. Kembali kepada pepatah orang Minang sebenarnya. Orang Minang ini satu sakaki itu terlalu. Dia jangan dianggap hanya pelengkap pendirikan saja. Tapi dia harus dianggap sebagai subjek walaupun yang objek. Nah, ini yang penting sebentar. Betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam BCL-er semua. Kembali lagi dalam BCL, Pancara Slow, di kanal langgam.id, kanal referensi orang awak. Besyukur kita masih sehat di tengah pandemi yang terus meningkat. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita yang hari ini menghadapi ujian. Dapat disembuhkan hendaknya dan dianggap penyakitnya oleh Allah S.W. Bacara semua. Di tengah pandemi masih ada juga riuh, riuh-riuh persoalan hukum. Terutama di ranah hukum perusahaan yang menyinggahi kita yang tinggal di Sumatera Barat. Konversi bank nagari menjadi bank syariah. Ini hari-hari kemarin, kalau saya melihat selaku orang Tata Negara, isunya ini sebenarnya sudah mencuat pada sejak pilkada lalu. Di mana salah satu tagline kampanye pasangan calon, salah satunya ya. Tapi, apakah ini memang ada kaitan dengan itu, nanti kita bahas. Tapi, kita tidak akan bicara aspek Tata Negara. Nanti akan saya singgung-singgung sedikit. Sudah hadir bersama kita, Prof. Busra Azeri. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum. Selamat malam, para peningkatan. Waalaikumsalam. Ya, sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah. Nah, ini menarik, Prof. Beberapa waktu lalu, kita kan menyaksikan juga di media, Prof. Ada berdebat lah, ya, tentang konversi Bang Nagari. Sebagai pengantar awal dulu, Prof. Ini, mohon dijelaskan kepada bachelor semua, di langgam.id ini, apa sih itu konversi Bang Nagari? Ya, yang kemudian hari-hari ini kita lihat, cukup mewarnai berita di media kita. Oke, terima kasih, Serajah Les. Sebelum saya bicara tentang konversi, tentu lebih dahulu kita didukkan, aspek kelembagaan tentang Bang Nagari ini sendiri. Sama-sama kita ketahui, Bang Nagari ini merupakan, salah satu dari, badan usaha milik daerah. Sebagai badan usaha milik daerah, Bang Nagari ini jauh berbeda sekali dengan, BUMD yang lain. Kenapa? Pertama, sebagai BUMD, Bang Nagari ini tumbuh kepada, peraturan, ya, perminta daerah. Terutama, Undang 2013-2014. Itu pertama. Sebagai turunan dari, dari 2013-2014, Bang Nagari ini juga terikat dengan, PP54 tahun 2018. Ini terikat sekali di kiasanya. Itu pertama. Yang kedua, sebagai BUMD, yang nyata-nyata memilih bentuknya adalah sebagai perseruan terbatas, maka berlaku di sanalah ketentuan mengenai, undang PT itu 40-2007. Ya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai lembaga perbankan, maka, Bang Nagari juga tunduk, dampak pada segala bentuk regulasi hukum perbankan. Baik itu, undang 7, 9, 10, 10, 10, 8, plus segala bentuk peraturan, BI, dan OJK, yang berlaku hari ini. Jadi, kita, kalau bicara tentang Bang Nagari, tidak bisa kita lihat, hanya sebagai sosok, badan, usaha, mitra, daerah, tapi terkait dengan berapa asal. Itu mesti kita bicara. Nah, itu pertama. Dan selanjutnya, yang disampaikan lagi, kalau hari ini kita bicara tentang konversi, sebenarnya konversi ini bukan sesuatu yang, apa ya, persoalan besar sebenarnya. Ini hanya persoalan dari segi aspek operasional saja. Dalam hukum perbankan kita mengenal, ada dua bentuk operasional bank. Kalau dia memilih bentuk konversional, maka tuntuk keberadaan 792, dan 1098. Tapi pada saat dia membeli bentuk Adalah Sariah, maka berlaku 21-28. Hanya itu saja sebenarnya. Namun, akan menjadi persoalan, karena dia sebagai sosok ala badan usaha mitra daerah. Nah, di sini menariknya sebenarnya. Sebagai badan usaha mitra daerah, yang notabene-nya tentu ada kepentingan daerah di sini. Saya dari dahulu telah mempertanyakan sebenarnya status dari Bank Nagari ini. Kenapa? Pasca, diperlakukannya 23-2012, kemudian perbitnya, PP54-2012, kita mesti dudukkan terus status daripada Bank Nagari. Salah satu karakter dari Bank Nagari yang mesti kedudukan adalah, apakah dia telah mengisahkan layaknya PP54 itu sendiri? Dalam PP54, ada karakteristik yang harus dipenuhi. Pertama adalah, harus ada yang namanya pemegang sang pengendali. Arti kata, mesti ada sesuatu daerah yang mempunyai posisi sebagai pemegang sang pengendali. Itu yang dulu. Nah, ini jelas. Hari ini, Bank Nagari sebenarnya juga boleh memenuhi syarat dari PP54. Karena belum ada satu pun yang memenuhi syarat 50 plus sekian persen itu. Belum ada. Namun demikian, sepanjang yang saya ketahui tentang Bank Nagari, dia mengenal ada dua kelompok pemegang saham. Yang sebut dengan, pertama, seri A dan seri B. Nah, seri B, itu adalah boleh katakan mereka yang memiliki saham pada umumnya. Sedangkan, seri A, itu mereka memiliki saham yang mempunyai hak istimewa dibanding pemegang saham yang lain. Itu menyangkut tiga daerah. Pertama, Kota Provinsi, yang kedua, Kabupaten Tanah Datar, yang ketiga, Kabupaten Pulau Mentawai. Ada tiga. Problem yang kita harap di hari ini adalah, kalau kita gabung dari ketiga ini, memang dia berposisi sebagai sampung endali. Dia bisa mengendalikan arah kebijakan sebenarnya. Walaupun, ya, kota lain tidak sepakat, kalau ini sepakat yang tiga ini, ya, tidak ada persoalan. Akan terus, kalau masuk on. Nah, jadi tidak ada masalah. Tentang konversi sebenarnya. Kenapa? Karena konversi inilah alih, ya, sistem operasional saja. Namun, ini adalah suatu, ya, kalau kita lihat adalah, perkumpulan dari, ya, modal yang dimiliki oleh daerah-daerah kota-bupaten yang ada. Itu ada sistem mekanisme yang mengatur tentang penempatan modal daerah, padahal itu badan hukum. Nah, ini yang menyebabkan dia jadi hangat dipersoalkan Pak Carles. Ya, ini akan memperlihatkan, apa, ada kepentingan-kepentingan sebenarnya di situ. Antara daerah satu dengan daerah yang lain. Nah, inilah yang terjadi sekarang. Itu yang dikatakan polemik. itu. Lanjutnya, yang menarik bagi kita adalah, putusan Ruk, untuk konversi itu diputuskan pada November 2016. ini menariknya, ini menariknya, November 2016. Lalu telah berlangsung sekian tahun lamanya. Pada rentang waktu kurang lebih dua tahun ini, terjadi namanya proses demokrasi di Sumatera Barat, dimana ada 11 kapel kota yang berganti kepala daerahnya. Termasuk juga provinsi. disinilah timbul berbagai persoalan, terutama bagaimana kepala daerah baru yang terpilih ini, melihat, pakekat dari Ruk tadi. Kalau kita bicara tentang Ruk, ini ada dua perlibatan juga Pak Cerles. Kalau dia menganggap badan Ruk itu merupakan representasi kepusat suatu badan hukum, maka tentu kita anggap itu kepusat sifatnya mengikat. Itu sebenarnya. Namun, kalau para pemegang saham mempertanyakan apakah ada haknya, secara hukum ada. dan hukum ada haknya untuk mempertanyakan. Nah, inilah timbul persoalan. Ternyata, cara pandang dari sebelah daerah dan kota yang baru ini melihat. pandang berbeda. Jadi, timbulah polemik di sini. Tapi, polemik ini sebenarnya kembali lagi kesadaran dari pemegang saham seri A. Nah, ini yang seduduk. Sebagai pemegang saham kategori seri A, dia punya hak logatif untuk mengembalikan putusan sebenarnya. Itu yang ada dalam anggaran aslan. Dalam catatan saya, ada suatu perubahan yang dikembangkan oleh masa gubernur Iroparino. Iroparino boleh dikatakan ingin mengembang konsep demokratis. Arti kata, dia tidak memposisikan pemegang saham seri A ini sebagai pemegang saham yang punya hak. Tapi, dia kembangkan dalam pola lah demokratis. Nah, sehingga hampir tidak ada lagi makna perbedaan pemegang saham seri A dengan seri B. Nah, RUF ini masih, ya, M.A. RUF ini dilegisikan oleh kepada era sebelumnya, kepada kepada era yang baru. Nah, disinilah terjadi perdebatan-perdebatan. Nah, itu makanya sudah-sudah ini adalah harus disadari oleh penegang seri A. Ini DRA-nya sebagai PSP, penegang saham pengendali. Ini yang mesti disadari. Nah, kalau disadar sebenarnya RUF yang dilaksanakan tahun 2019, itu sudah bisa mengikat sebenarnya. Tidak ada persoan lagi, tidak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya. Masa kelembagaan. Karena itu adalah representasi daripada daerah. Kalaupun ada yang mau mengungkai dan segala lainnya, ya silakan saja, tidak masalah. Tapi sepanjang yang tiga ini bersukum untuk meninjap lanjuti, it's okay. Oke. Tidak ada masalah. Itu, itu. Nah, cuma ada persoan lagi, Pak Celes, di sini yang mesti tidak pahami. Nah, karena dia sebagai badan usaha milik daerah, nah, tentu lahirnya badan usaha ini berdasarkan produk, ya, PERDA. PERDA, itu. Ada. Di PERDA, dia dinyatakan sebagai bank konvensional. Tentu pada saat grup sepakat, aneh-anehnya sepakat, misalkan untuk konversi, mau tidak mau, PERDA harus disesuaikan kembali. Tentu sebagai mekanisme yang harus dapat adalah PERDA-nya dulu, setelah harus selesai, PERDA-nya dulu di, PERDA-nya dulu di, dan baru kita siapkan pengesahannya. Melalui itu itu ototisasi OJK dan kemungkinan kemungkinan di dalam. Di sinilah, mulainya berbagai persoalan yang bisa, ya, kalau politik tentu ada kepentingan, kepentingan itu yang diperluarkan, dan sebagainya. Dan pada sisi lain, saya sebagai seorang, ya bilanglah, sebagai ahli hukum ekonomi, saya juga melihat ada hold, lubang sebenarnya yang belum terbuka. Kenapa? Ingat, ada satu pertanyaan yang selalu saya tanyakan kepada Anggota DPRD, juga kepada daerah yang baru. Bapak mana yang suka memiliki satu perusahaan atau dua perusahaan. Lebih enak kita mempunyai dua perusahaan. Nah, bagaimana? Kalau kita konversi, bagi satu juga perusahaan kita. Kalau kita adakan opsi yang kedua, spin off, dia punya dua perusahaan. Satu konvensional sebagai politik. itu anaknya lah bank syariah. Lalu pertanyaan, apa pus minusnya? Kalau kita bicara pus minus, itu banyak sekali pus minusnya. Pertama, kalau kita punya dua bank, dalam komisi apapun, kita akan eksis dua-duanya. Mau berkembang perbankan syariah, Alhamdulillah. Berarti kita bisa menggambarkan memang masyarakat semuanya waktu itu pilihannya syariah. Tapi dalam faktanya hari ini, semacam profit flu daripada bank syariah itu tidak lebih dari 8,2 persen semuanya. Iya, 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 iya. Jumlah, 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 jumlah. 8,2 persen. Ini akan tentu pengaruh kepada dividen yang akan dipoleh oleh daerah. Itu pertanyaannya. Iya, iya, iya. Namun, kalau kita bawa semangat ABSBK, no problem. Gak pasti tidak, kita sepakat. Cuma, tentu ada hal-hal yang siap-siap daerah itu akan mengalami penggurunan dividen. Karena, kita lihat dari beberapa pengalaman bank daerah yang berkongversi yang betul-betul berkongversi di atletus itu rata-rata dia mengalami semacam profitnya itu berkurang. Seperti di permata kita ada Nusa Tenggara Barat. Iya, iya. Kurang. Tapi, pada saat spin-off dilakukan oleh Jawa Timur, kata luar biasa dampaknya. Mereka sukses. Ya, bank syariahnya juga berkembang dan bank konfesional juga berkembang. Tidak ada. Jadi, mereka justru selain memakna kompresi. Sehat hari ini. Karena konfesional hanya sifatnya pilihan, hukum. Di sana, yang mesti kita sadari. Lalu, persoalannya itu muncul lagi. Karena ada syarat modal. Kalau kita punya permodalan, ini satu tantangan kepada pemegangan saham. Apakah mampu untuk menambah setoran modal lagi? Karena syaratnya minimal 1 triliun. Betul. Ini pertanyaan besar sebenarnya. Tapi, kalau memang kita mau dan berdasarkan hasil riset, bahwasannya memang konversi itu merupakan supilihan sesuai dengan sebangan kedaerahan ABS-SBK-nya tadi, tentu persoal permodalan ini bisa kita carikan solusinya. Apa solusinya? Tentu bank hasil ini mesti berani melakukan IPO terbatas. Dia menjual sahamnya kepada publik. Di sana, sebenarnya masukkan sumber operatif kita uji apakah memang siap untuk membesarkan bank negari saya uji di sana. Tapi, saya belum melihat arah bagian sana. Karena yang terbayang bagi pemegang saham baru mencarikan uang 1 triliun. Bagaimana datang ingat aset bank negari itu 34 triliun. Aset bukan modal pacar les. Asetnya besar. ini yang mesti kita kaji sebenarnya di dalam. Tapi, saya harus memutuskan seperti itu. Dengan mungkin hanya semangat emosional, lalu ini seakan-akan dilegesikan kepada kepala pimpinan yang berikutnya. Di sini lupa ada kaji-kajian. Itu bagian segala yang paling. Jadi, lumayan agak terang bagi saya, Bro. Ternyata ini kan korelasinya banyak sekali. Satu, semangat melestarikan ABSSBK. Dan itu dikonfirmasi oleh Wakil Presiden beberapa waktu lalu dalam pertemuan di masyarakat ekonomi syariah, kalau tidak salah dengan gubernur. Dia, beliau mengatakan ini sesuai dengan semangat itu. Tapi semangat itu tidak cukup, Bro. Lalu, ada dimensi politik di mana ada suksesi kepala daerah yang kemudian juga punya wewenang dan punya hak juga apakah mengkoreksi mungkin atau memperbaiki atau melanjutkan kesepakatan sebelumnya melalui RPS luar biasa. Karena ini persekuensi bank milik daerah semuanya kan pemegang saham itu kepala daerah yang notabene itu jabatan politik. Lalu yang ketiga aspek bisnisnya, Bro. Nah, aspek bisnisnya. Saya mau ambil aspek bisnisnya dulu nanti sebelum persoalan yang politiknya itu kan itu sangat personal juga ya. Itu kan tergantung kebijakan daerah rasing-rasing. Sejauh mana juga yang pemegang saham tipe A itu mau menggunakan hak petonya lah kalau kita bahasa umum kita pakai misalnya untuk mengatakan ini lanjut atau tidak. Secara bisnis, Bro. Memang layak atau tidak sih bank negari ini untuk menjadi kasar ya? Karena katanya kan tadi dicontohkan Nusa Tenggara Barat itu juga di awal-awal mundur atau mengalami pendukaran tapi kemudian juga naik. Nah, kalau kan orang juga tidak meluruh bicara oke, ada aspek syariahnya kan juga ada aspek untungnya karena bank ini kan bukan lembaga amal, Bro. Ini kan lembaga bisnis gitu entitas bisnis gitu. Gimana, Bro? Gini, kalau kita bicara dalam aspek bisnis memang ini mesti ada semacam strategi bisnis yang perlu kita kaji kurang lebih selama berdiri baru apa ya bank negari membentuk unit usaha Sadiah USS itu perlu kita ketahui berapa sih kontribusinya untuk bank negari konvensional itu harus dikaji dulu apakah dia bisa memberikan kontribusi sebagai pendapatan yang signifikan atau tidak dari sedikit informasi yang saya peroleh semoga informasi cukup palit Pak Charles memang dari semenjak unit syariah beroperasi sampai akhir ini memang ada peningkatan Pak Charles ada peningkatan peningkatan ini bisa kita lihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah unit syariah bank negari dan termasuk juga jumlah nasabah bank syariah ada peningkatannya cuma yang perlu kita seadanya satu hal bank syariah yang ada maaf bank negari yang ada hari ini pasarnya itu boleh relatif terbatas siapa hanyalah PNS di Likmang Mursi Sumatera Barat diantaranya Pak Charles dan saya sendiri terbukti bagi kita hari ini pada saat awal bulan itu ada persoan terus di bank negari ada ada apa tanya sebenarnya lalu pada saat dia konversi nanti kepada syariah tentu dia tidak bisa lagi melakukan seperti hari ini hari ini dengan bentuk konvensional itu dia bebas melakukan pembelian kredit kepada berbagai unit usaha namun pada saat nanti berubah jadi syariah ingat yang namanya bis syariah itu betul-betul tidak boleh membiayai atau masuk kepada bisnis yang abu-abu apalagi ada gamblingnya di sana subuhat subuhatnya itu tidak boleh masuk ke sana dia mesti jelas karena akatnya adalah pembiayaan di sana bukan lagi kredit pembiayaan tidak boleh membeli bentuk fresh money mesti disusulkan apa kebutuhan konsumen dan sebagainya nah ini kan tentu saya yakin para ahli perbankan sudah bisa betul paham dan bank nah namun market share ini yang perlu kita pikirkan lagi Pak Charles nah market share ini berapa apakah dia mampu menarik semua nasabah konfet ini ke syariah walaupun dari data yang di expose itu boleh katakan 90 persen lebih para nasabah dan deposan korporasi katanya akan tetap menjadi deposan setia bank negara itu kan dalam bentuk polling apakah itu total atau tidak kita tahu juga tanya Pak Charles Pak Charles dapat enggak mengisi formulirnya sudah dikirim bro tapi belum saya isi kan ini masalahnya contohnya itu saja nah market share ini mesti kita pahami nah kalau memang itu menurut saya dalam hal mencari suatu pilihan yang sesuai dengan keyakinan mengapa tidak kita duduk orang Kak lebih awal untuk mendapatkan hasil yang maksimum namun demikian ada suatu hal yang mesti kita sadari apa para deposan korporasi itu dia bukan hanya bicara akadnya syariah atau profesional tapi sejauh mana dia dapat profit sharing dari operasional itu nah disini ada lagi pertanyaan besar yang harus dijawab para menyebut bank syariah nantinya apakah dia mau keluar dari rule of the game sisim syariah itu karena selama ini deposan korporasi itu dia dapat yang namanya bunga khusus bunga khusus nah sedangkan kalau syariah apakah boleh seperti itu lagi kita bedakan ini harusnya ada kajian juga kalau masih kita bedakan antara deposan Kakak dengan deposan ya kayak kita ini berarti kan juga belum mencibelingkan syariah sehingga tidak salah orang menyatakan operasional syariah tidak obahnya hanya ganti esi karena masih ada disparitas yang cukup tinggi antara deposan korporasi dengan deposan biasa ini mesti dudukan kemudian yang menaik sekelipat bukan itu dalam konteks perbankan syariah tentu ada DPS ada satu hal yang menarik bagi kita sebenarnya kalau memang kalau memang pemprov serius harusnya kalau dia dah tahu kita mau konversi kepada syariah maka pada saat pemilihan direksi dan komisaris hari ini tentu dia harus mengarah kepada prinsip meninggati orang yang paham dengan prinsip syariah itu bukan berarti kita tidak menyatakan direksi dan komisaris itu tidak paham tapi tidak-tidaknya tentu harus ada background-nya mengarah ke situ walaupun satu atau dua harus arah ke sana itu mendapatkan keseriusan sekarang kita tidak tahu saya tidak menyatakan hari ini tidak mempunyai kapasitas dalam memahami kegiatan seharinya tapi tidak-tidaknya mereka selama ini berkesimpung di operasional konvensional ini ini musik teradari kemudian tentu juga tidak terlepas dari sejauh mana persiapan SDM nah ini yang perlu kita siapkan aspek bisnisnya nah oleh karena itu saya melihat tentu yang lebih paham terhadap persiapan konversi ini tentu adalah pihak manggiman bank nagari sendiri sebenarnya apa yang telah dilakukannya lalu persiap yang sedang disiapkan sebagainya itu bank nagari lebih tahu namun demikian problem yang kita hadapi hari ini adalah apa sejauh mana pihak PSP yang sebut pemegang saham seri A tadi itu bisa mewarnai keputusan ini yang penting sekali sebenarnya dia mesti mengiring dan menyadari posisinya jangan mau lagi terjebak dengan polemik anekat padera tidak mau bagaimana dan itu lagi komitmennya kita tanya itu itu Pak nah gini prop secara kebijakan RUPS LB kemarin 2019 itu ada ruang tidak untuk seandainya misalnya dirapatkan lagi dirupskan lagi karena kan tadi sudah bertukar itu secara hukum perusahaan diperbolehkan jadi begini Pak Ceres dalam konteks perseroan kapanpun sebenarnya suatu putusan itu apabila dianggap oleh pemegang saham merugikannya walaupun hanya pemegang saham yang tidak saya kategorikan sebagai pengendali dia berhak untuk mempertanyakan anekata tidak dibahas bahkan dia bisa meminta permohonan ke pengadilan untuk mengugat perseroannya sendiri itu haknya artinya tidak juga haram untuk di diungkai kembali yang 2019 itu iya bisa karena kemarin RPS terakhir cuma merubah nama BPD sumber jadi bank nagari saja ya Pak itu seperti itu merubah tapi sebenarnya merubah itu juga ada ikutan perubahan hukum itu ada juga perubahan akta lagi sekarang apapun sudah sampai ke sana belum itu tidak bisa bagus saja sedangkan perdaannya masih BPD Sumatera Barat alam turun seperti ini masalah hukum Pak Seles betul karena kan begini Bro bahwa itu keputusan perusahaan secara entitas bisnis iya tapi sebagai badan usaha milik daerah kan dia harus diikuti juga dengan perubahan perda yang tadi Pak Seles sekarang ini kalau kita hitung-hitung misalnya secara persaingan sekarang BSI saja Bank Sariah Indonesia itu kan merger dari beberapa Bank Sariah lain saya enggak menarik tadi opsi yang misalnya kalau kita bisa punya dua kenapa harus satu kan begitu saya tidak bisa membayangkannya kalau ini murni menjadi Bank Sariah artinya kita akan memaksa Bank Sariah berhadapan dengan salah satu pemain besar itu ya BSI dengan segala infrastrukturnya yang kemudian lebih canggih dan blablabla tapi kalau kita bikin alternatif sepertinya market sharing yang tadi sudah dipunya marketplace yang sudah dipunya itu kan setidaknya tidak bergeser gitu ya Pak dalam hitung-hungi seperti itu Pak Seles benar seperti itu cuma ada satu hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mengikuti bagaimana perjalanan perbatasan di Indonesia ini kita lihatnya satu dulu nanti kita lihat BSI-nya tapi lihat dulu Bank Moamalat oke Bank paling tua Bank Moamalat sebagai bank pertama yang beroperasi yang mulai tahun 65 itu sekarang bagaimana market share apakah bisa mendominasi konsolidasi atau tidak itu pertanyaan yang kedua apa sebabnya terjadi konsolidasi bukan energi itu Pak Seles konsolidasi dari tiga bank syariah BRI BNI 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 berubah jadi BNI kenapa itu terjadi itu persoalannya adalah dia sendiri belum siap untuk bersaing dengan bank konvensional maka dia harus memperkuat modal nah dengan modal itu dia akan memperkuat timur pertanyaan apakah sekarang kelihatan nggak perubahannya saya belum melihat tetap seperti itu juga belum menunjukkan kemampuannya untuk menjadi pemain utama di market pasar syariah nah ini ini lalu pada saat bank nagari dikonversi itu timur pertanyaan sekarang yang kita catat adalah dengan konteks konvensional BPD bank nagari ini dalam konteks istilah perbankannya dia mampu menjadi namanya regional champion artinya orang yang memegang market share terbesar di semua awal hari mampu kenapa karena ada sentimen-sentimen dan strategi di pemegang sahab daripada saat dia menjadi syariah ini pertanyaan dia langsung berhadapan dengan apa dengan BSD BSD itu besar sekali apalagi dengan SDM yang yang lebih kita harus sadari sekarang kita bicara adalah bukan lagi masalah permodalan saja tapi sistem IT yang kita miliki ini problem kita BSD dia investasi IT-nya lebih dahulu dilakukan melalui di sini yang kita paham adalah bahwasannya Bang Nanggari Sariah nanti itu akan mengalami beberapa persoalan terutama dari buddh-buddh yang ada tadi dia mau tidak mau pilihnya musti harus lakukan karena kalau struktur hari ini lakukannya saya yakin akan tersiat-siat juga nantinya menghadapkan karena Bang Nanggari itu untuk cabang-cabang tertentu itu masih defisit belum bisa lebih profit kayak cabang Jakarta Bantu Bekanbang itu masih merujuk jadi ini disiapkan oleh karena itu kita mengacu kepada POJK 41 tahun 2020 tegas pada saat Bang Konversi ini ada syarat persiapkan dari informasi di Pak Yusri Pak OJK Padang boleh katakan secara persiapannya sudah dimulai semuanya bisa tahu semuanya tapi bagi kita hari ini persoalannya bukan disitu kalau kita saya sebagai Putra Adi Sumatera itu akan berbangga kita punya bang daerah yang beroperasi secara-cara pasti kita akan support menggambarkan entitas Sumatera Barat dengan kabaunya namun mau tidak mau kita harus juga sekaligus berpikir agar dia mampu bersaing dengan bank-bank umum sariah lainnya karena karena hari ini bangsa incorporasi matawai itu tidak hanya besi saja ada buah malat ada permata ada mega dan sebagainya itu banyak sebenarnya kita harus memikirkan hal itu ini cuma satu hal yang perlu kita yakini adalah jangan ada lagi semacam perubahan komitmen dari daerah seperti tahun-tahun sebelumnya diatarik dananya dari bank negari lalu dicetorkan pada bank lain ibu pertanyaan di sana ada apa dia sebagai pemegang sangkup menarik dananya ini yang saya khawatirkan adalah dengan belum bulatnya tekat dari semua kepala daerah ini berpotensi akan terjadi kenapa karena cara pandang mereka berbeda semua apalagi kepala daerah yang baru-baru ini mereka ingin juga mengiatkan karingnya buah tangannya kayak apa itu satu hal yang kita coba mitigasi aspek politiknya aspek ekologis dan lain aspek lain saya coba komentar yang bagian yang itu bahwa kepala daerah juga kalau dia tidak bisa tidak mau terbawa rendong jadi dia tidak mau juga menerima barang jadi begitu saja karena pertanggung jawaban keuangannya kan juga di mereka begitu jadi penandatangan APBD itu kan mereka menanamkan uang di situ makanya kemudian itu pula yang menyebabkan kenapa sepertinya tiga pemegang saham tipe A itu juga tidak mau main kare-kayu ya bro karena kalau dia kare-kayu bisa ditinggalkan juga begitu saja ya sudah lanjutlah yang tiga kami keluar semua akan begitu kebahaya juga jadi dan saya yakin kita semua kan spiritnya sama bro bahwa setuju bahwa syariah itu menjadi tagline yang penting tidak hanya persoalan bisnis mata tapi juga persoalan filosofis yang ada di Sumatera Barat tapi juga kan rasionalitasnya kan juga harus dijaga begitu ya dan aspek politiknya yang juga mesti dicermati ini kan nanti mau dibahas di APBD di DPRD karena nanti kalau seandainya bergulir barengnya ke DPRD kira-kira seperti apa nanti peluangnya ini Pak Cones saya kebetulan mengikuti bagaimana dinamika di DPRD menarik sebenarnya kalau hari ini kalau dilihat dari konspirasi politik yang terbentuk di DPRD provinsi itu terkesan kita boleh katakan dari 9 partai itu hanya 1 banding 8 sedangkan yang 8 ini saya rasa dia mampu mewarnai tapi kalau kepala daerah itu bisa meyakinkan DPRD sebagai bagian dari pemberitaan daerah itu bisa kita akan solusi cuma ada satu hal menurut saya yang bagaimana pihak Pembrook sendiri mencoba melibatkan DPRD ini secara personal maupun secara fraksi atau pantainya sendiri ini mesti dilakukan pendekatan-pendekatan seperti ini jangan hanya pendekatan melalui langsung rapat di komisi di fraksi dan segala yang seperti itu pendekatan ini harus dilakukan agar tidak terjadi semacam suara sumbang kita menyadari saya yakin betul tidak satu pun sebenarnya dari anggota DPRD itu yang menolak saya yakin saya yakin saya sepakat spiritnya yakin saya cuma mungkin caranya lagi yang harus kita pikirkan bagaimana agar jalannya smooth mulus tidak hanya melalui kepada daerah selaku responsi pemegang saham tapi juga kata kunci karena kita menyadari yang namanya bank nagarinya BUMD provinsi kan itu persoalannya ini tapi provinsi seperti itu pula kondisinya hari ini sudah menjadi pemegang saham pengendali malahan berturang Pak Ceres dulu Pemprov itu sahamnya sampai 38% sekarangnya 31,8% tergerus ke bawah kenapa? karena daerah lain nyetor hari ini saya catat itu masih ingat saya Pak Ceres karena saya dipekan pembahasan di DPRW provinsi masih menjanjikan tambahan modal ke bank nagarin belum sesuai lagi dengan keadaan pendapatan modal nah ini kan suatu PRPR ter sendiri sebenarnya jadi saya sebenarnya berpikir kalau kolak pendekatan yang dilakukan oleh Pemprov kepada DPS sebagai mitra kerjanya itu bisa formil saja informil pun dilakukan dengan komitmen adalah Pemprov akan menambah pendapatan modal jaking itu akan cepat lihat Pak Ceres waktu lebih 5 bulan lagi November ya November clear semuanya kalau gagal kalau gagal berarti otomatis unit usaha sariah mesti meleburkan diri kepada konvensional itu konsepensinya jadi ini memang ini provinsi itu mesti berburu waktu bagaimana kepala daerah dijakinkan lalu bagaimana DPR provinsi diyakinkan juga tapi ada satu hal yang menjadi perlibatan hukum juga Pak Ceres dalam bentuk dua perspektif juga apakah kalau provinsi merubah perdana apakah pendapatan modal di Kaupe Kota mesti juga berubah itu pertanyaannya itu kalau saya bisa berubah bisa berubah sama tanpa pandangan saya kenapa operasional yang berubah namun demikian dalam konteks perusahaannya tentu mau tidak menuluk kepada undang PT ini yang perlu kita dudukan ini undang PT hanya satu sifatnya Pak Ceres yang namanya akta itu itu bersifat perpektual arti kata adalah akta itu tidak bisa berubah sepanjang belum ada yang mengubahnya sama dengan undang-undang selagi belum ada undang-undang dibatalkan maka dia tetap dianggap sah akta PT juga seperti itu Pak Ceres cuma di sini ada tiga bentuk nanti di undang-undang PT yang harus kita faham ada tiga bentuk maknanya ini ini yang perlu kita perhatikan ini yang perlu disadari oleh masing-masing daerah OJK ini luput Pak Ceres OJK kesannya lebih melihat pada otoritas yang dimilikinya sebagai badan yang melahirkan regulasi yang bersifatnya operasional dia hanya melihat kacamata itu saja tapi dia lupa melihat kacamata bagaimana irisannya dengan undang-undang yang lain terutama prinsip pendentang daerah itu yang perlu kita dudukkan OJK prestasinya provinsi bahkan DPRD pun sepertinya begitu kayaknya yang menguat tagline itu sepertinya gubernur padahal ini kerja bareng jadi janganlah sampai diklaim sedemikian rupa seolah-olah ini hanya prestasi gubernur bahwa juga ada 19 kota-kota lain yang juga punya saham yang punya andil juga untuk iya atau tidak jadi bank tapi kan kesannya kan sekarang kan yang muncul malah sepertinya provinsi yang kemudian lebih mewarnai padahal tidak begitu sahamnya juga sebenarnya tadi kan juga diminta komitmennya sebagai PSP mestinya kan ditambahkan begitu ya jadi mungkin bagian itu yang belum terkomunikasikan dengan baik bagaimana prinsip bahasa memangkuman jadi itu ya jadi inilah kembali kepada pepatah minang sebenarnya orang minang ini satu sakaki itu peraluri dia jangan dianggap hanya pelengkap pendirikan saja tapi dia harus dianggap sebagai subjek walaupun yang objek nah ini yang penting sebenarnya nah oleh karena itu dengan semangat apa ya semangat kedaerahan sentimen kedaerahan adat dan filosofi hidup orang minang saya rasa sebenarnya tidak susah tidak susah sebenarnya tapi kita bukan mengelepankan konversinya tapi adalah bagaimana kita membangun sistem ekonomi syariah di Sumatera Barat yang merenakan filosofi ABS-SDK tadi saya saya clear sebenarnya tidak susah cuma ini kan kita tidak lepas kepada daerah tentu ada partai pengusung ini persoalannya sebenarnya ini juga janji politik salah satu yang menang ini jadi daerah lain tidak maulah terkesan ini tapi sebenarnya itu bagaimana supaya dikomunikasikan kembali saya setuju komunikasikan ada satu hal saya kebetulan bicara dengan beberapa orang di daerah yang saya kenal itu memang dia tidak pernah menolak intinya tapi tolong yakinkan kami dulu bagaimana ini itu yang kedua tentu kami diberikan ruang juga sedikit banyaknya untuk berkomunikasikan dengan daerah kami walaupun secara kumpul saya lihat dalam konteks perseroan tidak ada keharusan tapi dalam konteks keuangan negara tentu ada nilai politiknya di sana disini awal ini tidak lepas dari 2-3 dikumpul sendiri semangatnya ini sebenarnya dari ISAN ada satu lagi yang kita sadari kalau kita mau membaca utuh PP54 itu pada saat suatu badan usaha negara yang mana pemegang sarnya lintas pemerintahan komisi mesti ada komisarisnya dari kementerian itu bunyinya tapi saya belum tahu nih apakah ada-ada diterapkan atau belum saya belum tahu tapi itu ada frasa itu dalam seperti belum ya ini yang mesti sadari oleh karena itu makanya kita mesti dulu dudukan kembali kalau kalau saya melihat kalau mementum ini tidak dioptimalkan maka sumantan rugi juga rugi sumantan karya spes kapan dia lagi punya bank sarnya di momentunya pas tapi hanya pilihan tadi kongversi atau spes saya yakin saya bicara dengan beberapa orang pengusaha ada yang berani investasi sampai ratusan miliar ada siap untuk investasi isikan ratusan miliar kalau ini spes kenapa ada satu yang kalau dia spes kita punya dua perusahaan perusahaan hasil spes ini dia akan mandiri tidak akan disentuh secara langsung oleh pemerintah hanya akan menyentil mengingatkan atau mencubit adalah holdingnya saja anaknya akan jalan terus kalau satu ini sudah disentil kemana-mana ini ini sudah harus sadari juga hal-hal seperti itu jangan-jangan angkota dewan berikir macam-macam pula pada kondisi hal-hal seperti itu itu mesti dipikirkan juga sedikit banyak baik bank kalau saya ditanya tentu saya mempunyai dua punya pilihan tapi apapun itu ini bukan hanya persoalan keputusan bisnis tapi juga ada aspek keputusan politiknya bahkan juga ada aspek keputusan aspek hukumnya yang kemudian juga sama-sama kita saksikan nanti jadi terima kasih Prabu Busra yang sudah menjelaskan panjang lebar kepada BCL semua dan saya pikir ini bisa akan menjadi bahan pertimbangan bagi semua termasuk bagi nasabah yang menonton channel ini karena kan sebagian besar juga nanti ada yang nabung di panggagari mau spin-off atau konversi seperti yang bergembang masih ada yang siapkan bro cukup terima kasih bro sehat selalu kita sudahi salam sehat selalu salam BCL semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum